oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya beneran mancing ya kali ini saya coba mau mancing lagi ke sungai sungai kecil ya targetnya si ikan wadar nah kebetulan nih sekarang kita posisinya lagi santai juga sekalian kita review ya pembuatan untuk kumpannya sendiri untuk kumpan wadar biasanya sih saya pakai apa namanya biskuit klik ya cuman kali ini saya lagi enggak ada biskuit kliknya lagi habis stoknya enggak punya tadi nyari di warung juga enggak ada lagi kosong nih saya pakai mie ada sedikit mie nih coba pakai mediumnya aja nih ini nya sekarang kita haluskan terlebih dahulu nah ini dirasa udah halus untuk kenangannya intaminya untuk tambahannya kita pakai satu siung bawang putih bawang putihnya yang kecil aja jangan yang kita lock juga halusin biasanya sih kalau untuk kuadar ya ini aja banyak memang biasanya untuk indomie ini saya biasanya enggak pakai cuman kalau udah pakai klik udah klik aja campur telur cuman kebutuhan untuk hari ini saya enggak ada kue kliknya enggak ada bisa ganti pakai indomie sama ada eh pakai biskuit ini juga sih bukan biskuit ya ini lebih ke apa namanya bejanan anak juga sama ini juga harganya 500an lebih murah sih ini saya coba pakai ini nih nah untuk si biskuit ininya karena saya belum pernah nyoba sebelumnya ini isinya ada dua ternyata saya saya coba pakai satu dulu kali ya coba pakai satu dulu dah ayo kita halusin ini wanginya enak juga nih ini setelah tercampur kita tambahkan kuning telur untuk kuning telurnya ini saya bebas ya mau pakai apa namanya telur ayam ataupun telur bebek kalau ada lebih bagus lebih amis kalau kali ini saya pakai telur ayam saya mau pakai telur ayam saya kendalukan ini atau saya saya puking selamat menikmati nah ini nanti tinggal kasih beberapa tetes minyak goreng hanya buat biar nggak lengket nanti pas ngempaninnya tapi kalau ini kayaknya nggak usah udah biar lengket juga kok teksturnya udah pas ini biasanya umpun ini tuh kalau buat mancing-mancing di sungai lumayan gacon target-target ikan water, nilem biasanya kalau yang ada nilemnya ya di spotnya kalau di tempat saya tuh nilem udah bisa dikatakan hampir punah lah udah susah nyari nilem tuh disini mana sungai-sungai disini tuh rusaknya kan karena pertama sering banget orang obat diobat terus itu apa namanya si sungainya yang kedua juga disini orang nyetrumnya aduh banyak nyetrum misikanya ini buat kita main mancing udah nyari water aja disini tuh udah susah banget water udang dulu tuh sebelum diobat-obatin belum di strum-strumin nah udang ngilem biasanya sungai-sungai sekarang sudah susah nah udah begini udah nih tuh buat mancing seharian yang bisa nih kalau mancing water ini tinggal kita masukin plastik aja seperti ini oke kalau gitu ikutin terus keseluruhannya kita langsung ke spot kita otw berangkat ke sungai sungai kecil ya oke ini dia spotnya kita coba pancingin disini dia umpan yang tadi kita buat nih kita coba mulai tes spotnya panas juga nih lumayan ya umpan yang kita buat tadi nih kita coba tes ini teksturnya tadi kekerasan ini tadi kita tambahin sedikit air tapi gak kita tambahin sedikit air enak enough eh misalnya 51 hai hai ternyata tuh oh, trek wadar pertama antap wadar pertama kata umpan kita dimakan ya, kurangnya supaya sudah dimakan coba lagi makan lagi sikat yuk ampun gak kenal ini kita kecehkan rumpanya lanjutkan 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 kecil biasanya nih matanya begini kecil nggak kena-kena nih mantap ya 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 aduh lepas lepas lagi nyangkut disini tadi si doranya nih selamat menikmati ini harus kita rapin dulu nih biar kagak nyangkut lagi selamat menikmati Udang bener dari tadi Ini yang makan udang nih tuh Depan kita ini ternyata Selain water udang juga mau makan Udang sungai Hantes dari tadi Banyak selain water ternyata udang juga mau makan Dari tadi gak kena-kena yang makan Gak kayak kalau water kan biasanya langsung dibawa lari Goyang 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 Ternyata udang yang makan Ini kayaknya udang lagi bahwa ini makan Oke ini kita udah pindah lokasi dimakan langsung Pindah lokasi kita langsung dimakan Mantap Padar Tadi di spot yang pertama Apa namanya Udang lulu Susah gak kena-kena udang Mungkin udah spot kita nih Alhamdulillah langsung dimakan Ada waternya disini Oke kita lempar lagi Ini susah naruh kameranya nih Dari sono curam Disini juga ngelawan ini Pet matahari Silo tau dapet kagak ini Oke ini kita pindah ke spot yang ketiga nih Karena tadi di spot yang kedua itu Mataharinya panas banget sih lo Kita coba pindah lagi spot yang ketiga nih Ada yang makan tuh Pergerakan ada pergerakan Yuk Pindah sini Di spot yang kedua itu tadi kita dapat Satu Banyak sebenarnya yang makan Cuman Kuat sih lo Panas Ini kita coba di spot yang adem Cari spot yang adem aja Ini kita pakai adem Sekali juga lemparan pertama udah Juga udah yang makan Ini Mantap 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 Nih Tuh gede-gede waternya Mantap Waternya gede-gede Mantap Mantap Waternya gede-gede Lanjut Tuh gede-gede waternya Tuh gede-gede waternya Mantap Dapat lagi Tuh gede-gede waternya 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 tetap ke-3 mantap nih di sport yang ketiga ini banyak ordernya nih itu udah dapet tiga nih kita lanjutkan yang ada di luar kemana gak? enak lah ya Tap mantap 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 kita coba pindah lagi ke spot bawah tuh spot yang bawahnya coba kita coba pindah ke spot yang keempat nih coba pindah spot ini selamat menikmati wihihi iya 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 dapat lagi water oh waw 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 kita lanjutkan hmm selamat menikmati 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 selamat menikmati